Sehubungan dengan adanya perubahan sistem sinyal Solid State Interlooking di Stasiun Jatidegara dan Stasiun Manggarai, sejumlah perjalanan mengalami keterlampatan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita segera bergabung dengan Deriski Orta, langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Selamat siang, Deriski. Apakah penumpukan penumpang masih terjadi hingga siang ini di sana? Selamat siang, Fandi dan juga pemirsa. Tepat di hari ini, di tanggal 30 September 2017, PT Kereta Api Indonesia melakukan perubahan sistem sinyal di Stasiun Manggarai dan juga Stasiun Jatidegara, di mana dimulai dari pukul 12 malam hingga pukul 4 pagi tadi. Dan Fandi, sinyal dari sistem SSU atau Solid State Interlocking yang sudah diterapkan dari tahun 1994 ini, diubah menjadi sistem sinyal Kiosan K5B, yakni buatan Jepang. Di mana memang dampaknya selama perbaikan ini dari sistem sinyal ini, di Stasiun Manggarai dan juga Stasiun Jatidegara, mengalami gangguan kereta api yang terjadi, di mana beberapa kereta yang mau memasuki beberapa perlintasan stasiun ini harus berhenti lama untuk mengantri terhadap kereta lainnya. Dan Fandi tidak hanya di Stasiun Jatidegara dan juga Stasiun Manggarai, namun gangguan kereta ini juga terjadi di beberapa titik stasiun, yakni di kawasan Stasiun Bogor hingga Stasiun Manggarai, yang juga mengalami gangguan sinyal. Sejak pagi tadi tentunya. Dan kami belum memastikan sampai kapan gangguan sinyal ini akan terus terjadi, karena memang perubahan sistem sinyal ini masih akan terus dilakukan dari PT Kereta Api Indonesia. Dan dihimbau pandi kepada para pengguna kereta api yang akan melintasi Stasiun Manggarai dan juga Stasiun Jatidegara ini khususnya untuk selalu memperhatikan jadwal perkereta apian, agar tidak terjebak dalam gangguan sinyal yang terjadi. Dan untuk perubahan sistem sinyal ini juga sebelumnya dilakukan atau dilaksanakan di Stasiun Cakung dan juga Stasiun Cikarang pada bulan Juni 2017 lalu. Dan diharapkan perubahan sistem sinyal ini lebih banyak keunggulan, yaitu diantaranya menambah kelancaran perjalanan dan juga menambah kelancaran sistem keamanan sinyal, serta menambah juga kelancaran serta keamanan para pengguna jasa kereta api Indonesia. Fandi Dari Ski Orta melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai. Selamat bertugas kembali dari Ski Orta.